Terkuak penyebab perceraian Ririndwi Arianti dan Aldi Bragi Soal finansial, tak ada transparansi Sempat diterpakabar soal orang ketiga Kini terkuak penyebab perceraian Ririndwi Arianti dan Aldi Bragi Kuasa hukum, Ririndwi Arianti beberkan apa yang sebenarnya terjadi Masalah ekonomi disinyalir jadi penyebab perceraian pasangan ini Walau hingga kini masih bungkam, namun banyak isu miring yang jadi dalang dari perpisahan Aldi Bragi dan Ririndwi Arianti Meski keduanya diam seribu bahasa, menyeruak kabar retaknya rumah tangga Ririndwi Arianti diduga karena orang ketiga Namun ada juga kabar yang menyebutkan karena permasalahan ekonomi Setelah diterpak gosip kurang sedap, Ririndwi Arianti kini benar-benar putuskan bercerai dari Aldi Bragi Disebut-sebut ada orang ketiga, Ririndwi Arianti dan Aldi Bragi kompak tak mengkonfirmasi hal tersebut Setelah 11 tahun hidup bersama, keduanya rapat menutupi ketidakharmonisan rumah tangga mereka Lama ditutupi, penyebab keratakan rumah tangga Aldi Bragi dan Ririndwi Arianti akhirnya terungkap Kuasa hukum Ririndwi Arianti, Andrian Syah Tawarman mengunggapkan alasan pilihannya bercerai dari Aldi Bragi Dilansir dari tribunewsmaker.com, Andrian Syah membantah penyebab perceraian karena persoalan finansial Melainkan tidak ada transparan keuangan dari Aldi Bragi Sempat ada isu bahwa perceraian ini karena finansial Bukan karena finansial, Aldinya yang bermasalah Tapi karena tidak ada transparansi dalam pengelolaan uang Ucap Andrian Syah ditemui kompas.com di pengadilan agama atau PA Jakarta Selatan pada Kamis 16 Desember 2021 Kata Andrian Syah, transparansi ini bahkan keluarga tidak mengetahui secara jelas Padahal ini merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan berumah tangga Sementara Rirind clear, ada beberapa dari production house, endorse dan lain-lain memang ini sangat penting lanjutnya Sebelumnya, jika diputuskan bercerai maka mantan suami Ike Nurjanah nanti harus angkat kaki dari rumah Kalau keputusan majlis sudah jatuh, itu harus dipenuhi Aldi harus keluar dari rumah Rirind, itu rumah Rirind Dia harus menyadari hal itu Pemohonkan punya harga diri dong, masa subah putusan masih di situ Kata Rirind saat ditemui usai sidang di PA Jakarta Selatan Pada Kamis 16 Desember 2021 Kita lihat undang-undang saja Kalau sudah tidak, suami istri gak bisa dong tinggal serumah Kalau sudah diputuskan bercerai, mereka sudah tak tepat serumah Ujar Rirind melanjutkan Sementara itu, Rirind mengungkapkan rumah yang ditinggali Rirind dan Aldi sekarang ini merupakan milik kaliannya Menurut Rirind, hal itu sudah dinyatakan dalam agenda kesimpulan sidang Rirind dan Aldi Rirind sudah memiliki rumah tinggal dari sejak sebelum dia menikah Bahkan, yang sekarang ditinggalkan oleh mereka bersama itu adalah rumah Rirind dan rumah itu tidak jauh letaknya dari rumah orang tua Rirind ucap Rirind Alasan cerai Rirind di Arianti dan Aldi beragi ternyata bukan karena orang ketiga Meski di terpa isu adanya orang ketiga di dalam drama perceraian Kuasa hukum Rirind di Arianti bantah hal itu Kuasa hukum Rirind di Arianti kembali menegaskan bahwa perceraian kaliannya bukan karena keterlibatan orang ketiga Isu keterlibatan orang ketiga juga sudah dibantah di persidangan perceraian Rirind di Arianti dan Aldi beragi Kalau sinetron kan sukanya dipasang-pasangkan seringkali kalau ada video membuat promo Itu juga dapat membuat berita yang tidak benar kata Riri usai sidang pengadilan agama Jakarta Selatan Pada Kamis 18 November 2021 Dan itu terbantahkan dalam kesaksian dalam persidangan tidak ada sama sekali mengenai hal itu sampung Riri Saat ditanya soal tanggungan anak pihak Rirind di Arianti menyinggung soal adanya permasalahan finansial antara mereka Masalah yang dimaksud menurut Rirind di Arianti berkaitan juga dengan pendapatan sehari-hari di antara Rirind dan Aldi beragi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye